Rencana PT Bank Bukopin TBK untuk mendapatkan investor baru belum terwujud. Pasalnya Bukopin memperpanjang waktu pelaksanaan penawaran saham umum terbatas 4 dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue di tahun ini. Direktur utama Bank Bukopin, Glenn Glenardi, menyampaikan masa right issue diperpanjang karena tidak sejalan dengan pemegang saham. Menurut Glenn, calon investor ingin memiliki saham di Bank Bukopin secara mayoritas 40%. Sementara Bank Bukopin hanya membuka peluang kepemilikan saham secara terbatas. Nilai right issue yang tidak lebih dari 3 triliun rupiah lantaran resiko kecukupan modal atau capital adequacy ratio telah naik menjadi 17,02% per kuartal 1 2017 dibandingkan dengan posisi CAR 15,95% di kuartal 1 2016.